Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum semoga barokah semoga membantu untuk ibu-ibu di rumah atau bapak-bapak ini kita mau merakit CLC665R2CK3 kupas coklat pastel ada dua kaca ini seperti NCA ya modelnya Hai bukaan semua ini baru barang-baru ini seperti ini ini merangkanya agak sulit ini soalnya yang kayak NCA itu agak rumit serumit jalan hidupmu Jep itu ada kacanya eh nanti yang yang paling krusial itu bagian dinding jadi dinding itu jangan sampai salah masang kalau salah masang ya weh pecah Jep susah nggak bisa nyambutnya susah bisa tapi pecah ya biarnya Hai omong saya sering salah itu ya pecah harus pecah memang harus pecah enggak sulit ini n yang CLC ini ini yang paling alas bawah alas atas ini kita masang dari atas bawah bawah atas enggak kenapa enggak dari atas saja saya masang dari bawah ke atas lebih mudah ok saya itu oh ya weh setelah beda-beda ada yang pemasangannya tebal ini gitu gimana itu ada tulisannya nggak dulu itu dindingnya tuh tulisannya nggak ada ini patokan ini atas bawah ini atas bawah ya kalau ini dibawah kan tetap salah saya pemasangan ke atas ok ya ada lubangnya tebal yang belakang wah jajaknya pak bonusnya semua tuh gimana tadi aduh masanya ya terus titik belakang itu sama semua beda-beda aja beda ini posisi atas yang ada skap enggak maksudnya bayang bikin di bagian belakang itu sama semua apa beda sama semua sama tingginya sama tingginya sama ini pemasangannya ya lumayan rumit buat yang kemula terus semuanya itu kenapa nggak dimasukkan itu yang mana diceglekan ini dikancingkan gampang ini sempama udah terpasang masih bisa dicungkin nanti ini masukin Oh ya ada caranya begini ini memang lumayan rumit soalnya bahkan barangnya ini tidak lulus bagi ini bengkok-bengkok itu itu meleset ini meleset ini ini nah ini nanti kita ajarin caranya Oh ya ini supaya bisa masuk ini agak ditekan sedikit eh yang dibawah ini ya ya ini kan posisi di sini ini rata jadi ini bisa masuk Oh supaya biar masukkan ditekan dikit Oh ya Oh baru tahu saya ini sudah tahu cuman diain aja ini pecah sih ini ini enggak papa ini nggak papa nanti tertutup tetap tetap apa-apa gimana itu nanti tetap apa-apa nanti ketok saudari di sini nggak papa Oh pintunya dimana sih pintunya ini masih bisa dicopot Oh soalnya baru satu bisa ya yang paling bawah yang paling bawah kita sekarang kita lihat cara mat nyopotnya ya ini percontohan saja aku tidak ngomong pecah ngomong pecah jahat tapi gimana lagi ya saya tuh kalau lihat barang pecah itu enggak suka kalau insting tuh soalnya barangnya nggak bisa ditutup pakai pakai karena apa di sini kalau pecah seperti itu harus diganti karena yang pembeli minta rangkaian jadi kalau bisa diantar kok ada yang seperti itu pasti enggak mau lah kalau bapak ibu beli online kok pecah ya udah resiko seperti itu ya wes lagi kan dipecah apa-apa jemini jem ini kan dipecah nggak apa-apa ini udah pecah ini dicujuh bicara Oh copot Oh iya Oh iya Oh iya Oh alah penak-penak gimana itu dari sini dari bawah set walau baru tahu kalau ini aku bener ini baru tahu ini pecahnya nanti gampang kebalik itu jeb kebalik nah ini agak lama soalnya ini apa ini rumit ini sebenarnya bahannya kalau gimana eh 15 menit 15 menit yang udah yang udah sering masak kalau yang masih belager bisa sampai setengah jam setengah jam mau posak jam bayo kalau ini urung salah-salah minggu awal Oh iya itu ada pesanan kos itu ya 30 ujil Hai seperti tadi masanya ada dua kaca dua kaca Hai Insyaallah ini enggak ada enggak ada kendala ya karena udah cara masang yang bagian paling dasar aja udah dikasih tahu caranya gimana jadi untuk kelanjutnya untuk sap-sap keatasnya bisa terus seperti itu nah ini nanti bisa di-skip nggak papa ini cuma buat referensi saja cara seperti ini seperti itu tapi yang detail awal sudah dah paham ya tapi kayak lebih rumit NCI kecepatannya lebih tipis NCI yuk Halo itu bukan bahan-bahan tipis ya apa elastis plastiknya ini malah elastis gitu soalnya kan ada barangnya yang gampang patah gampang pecah tingkat ke lenturannya itu kurang Oh kalian ini kan lumayan ini mauntur ah bahan-bahan ini melenggung mendelok mendelong ngaih ini tuh apa-apa oh ya saya harus kritis ini kalau ini kalau pengiriman pengiriman online ini kudu soalnya tersendiri kalau ngomong-ngomong yang oleh rumit rumit masangan sabaran ini nampak fotonya kayak gini kalau nggak sabar napa enggak kalau pahamnya Iya aku juga enggak sabar lihatnya kamu masang pengen tak paruh kamu jeb Hai ini masih blendok loh bagian belakang loh Oh ya berarti satu dulu ya itu dulu biar nggak melihatlah sana-sini ini cara pemasangan gampang sekali gimana-sini keluar gini cuman gini aja ulangi-ulangi yang atas Oh gitu ya Allah baru tahu teknik seperti ini ini tinggal di tekan dari dalam ini melihat yang bagian belakang itu gampang gampang gampang-gampang gampang-gampang gampang gampang-gampang gampang-gampang ini ini nanti gimana itu pemasangan pintu dulu ya ini mendelong belakangnya gampang cara masang itu gimana ini ini jangan direpati dulu Oh jangan jangan direpati dulu oke 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 itu yang bagian belakang mana nanti Pak ini ini caranya cuman ditekan dari dalam tapi tekannya pakai perasaan ya kan oh ya oke 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 sama yang dibawa juga sama ya kayak oh udah udah ya udah sepuluh menit harusnya kamu masang ini lima menit harusnya itu gimana kamu bisa masing lama kayak gitu Oh ya Oh ini tadi yang alasnya bagian bagian alas nomor tiga ini ada alas yang pintu walaupun nerangin ini alasnya yang kedua ini misalnya jajar misaf tengah-tengah satu pintu itu ada alas tengahnya yang pendek Oh bisa pemisah rocokin ini aja lama-lama ini ada rodanya ada rodanya nanti buat ngancing bagian bawah itu kan bagian bawah kan masih slow loss nanti kalau diangkatkan mesti mak naik itu nah ini buat ngancing bagian bawah ini ini ada tata caranya merangkai tapi 100% pasti bingung kalau cara merangkai ini kalau nggak ada teknik jadi cara merangkai itu pasti ada tapi teknik dalam perangkaian itu beda-beda Hai ini untuk ukurannya ukurannya disini ada ini ukurannya produknya 4634 180 loh dur banget ya Cep CLC6665 R2 CK3 ini untuk alasnya yang selanjutnya ini pakai alas pintu pakai alas pintu seperti ini yang ada lubangnya ini jadi teknik-tekniknya tadi udah dikasih contoh ya sama saya Insyaallah untuk raknya ke atas lagi caranya masih sama-sama saja sama nggak ada bedanya jadi pemasangannya sampai sini sampai sini saja ya udah ya untuk sama-sama kita lihat terangin ini yang kedua sampai yang ketiga kata semua Oke Hai masalah sama-sama sama saja pemasangnya oke siap ngimpun teman-teman tersiun jadi tentu teknik pemasangan sudah ya sudah clear ya untuk ada masalah-masalah itu sudah clear di selamat mencoba di rumah Hai kalau mungkin ada mas besok lagi kalau video yang lengkap Oke saya video lengkap tapi untuk caranya ini kan sama masih udah capek kayaknya Makasih